Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pak Muji jual becak satu-satunya buat cari nafkah Demi beli HP untuk anaknya Jika nanti becaknya laku Pak Muji mengaku akan mencari kerja serabutan buat menafkai keluarganya Setiap orang tua pasti rela berkorban demi membahagiakan anak-anaknya Terkadang mereka melakukannya diam-diam agar sang anak tidak merasakan sengsaranya Begitulah yang dilakukan seorang tukang becak dalam video yang dibagikan oleh akun tiktok At iluk.id yang baru-baru ini menjadi viral di Jagadmaya Kisah yang dikemas dalam bentuk wawancara singkat menggunakan bahasa Jawa ini Menceritakan tukang becak bernama Pak Puji Dia terpaksa menjual satu-satunya benda berharga yang selama ini menjadi alat untuk menghidupi keluarganya Pak Muji melakukan hal tersebut demi bisa membelikan kado ulang tahun berupa HP buat sang anak Jika becaknya terjual dia mengaku akan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Dalam video Pak Muji tampak memarkir becaknya di pinggir jalan Tepatnya di sekitar Banyuwangi, Jawa Timur Terlihat selembar kardus coklat dengan tulisan hitam Dijual Ditaruh di kursi becak warna hijau dengan atap dari kain berwarna merah ini Namanya siapa Pak? Benar Pak, itu becaknya mau dijual Tanya sang perekam video Pak Muji Iya mas Jawab pria parubaya tersebut dengan ramah Pak Muji kemudian bercerita kalau dia menjual becak yang selama ini menjadi alat untuk mencari nafkah Dia mengaku bingung tidak punya tetapi ingin membelikan kado HP buat ulang tahun anaknya Saya ini lagi bingung mas Anak saya mau ulang tahun tapi tak ada uang Katanya mau minta HP Ujar Pak Muji Guratan keriput dan kulit coklat terbakar matahari memperlihatkan betapa berat perjuangan Pak Muji mencari nafkah buat keluarga selama ini Jika nanti becaknya laku Pak Muji mengaku akan mencari kerja serabutan untuk menafkai keluarganya Ya sementara saya libur dulu kalau ada pekerjaan apa saja ya saya ambil gitu aja pungkasnya Kisah Pak Muji yang rela menjual becak kesayangan demi membahagiakan anaknya itu sontak viral dan jadi perbincangan netizen Pak Muji seakan mengetuk pintu hati netizen betapa kasih dan sayangnya orang tua itu tak terbatas Mereka rela berkorban meski harus melepas barang berharganya demi membuat anak-anaknya bahagia Namun ada juga yang merasa kalau video tersebut hanya konten Masalahnya yang mengunggah video tidak membalas netizen yang meminta agar dia open donasi buat Pak Muji Anaknya kenapa nuntut gitu banget sih ya Allah Becak dijual juga laku berapa Gak bisa bantu seenggaknya gak usah nyusahin jadi anak ya Allah Bapak aku juga tukang becak Walaupun dia gak pernah ngasih kado saat ulang tahunku Tapi tetap bersyukur dia masih sehat dan semoga bisa lihat aku sukses Ayah memang paling setia dan ayah bakal melakukan apa saja buat anak perempuannya Jadi kangen papa Kenapa si anak-anak sekarang kok pengennya HP Padahal orang tuanya gak mampu Kenapa memaksakan keadaan Kenapa gak terima saja sama keadaan sampai mampu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih